Terkait masukan dari BPK RI Perwakilan Jambi mengenai Kota Jambi, salah satunya mengenai aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta untuk melibatkan pihak kedua dalam menyelesaikannya. Dalam laporan masukan oleh BPK RI Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu, salah satunya mengenai aset-aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar aset-aset pemerintah Kota Jambi dapat segera dibuatkan sertifikatnya. Hal ini tuturkan langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, yang meminta agar semua aset milik Kota Jambi dapat mempunyai sertifikat yang sah. Kemudian dirinya juga meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat melibatkan pihak kedua dalam membantu mendata aset-aset daerah Kota Jambi tersebut. Pemerintah Kota Jambi segera mendata aset, kemudian aset yang kita punya disertifikatkan supaya di kemudian hari tidak ada konflik, kemudian diselesaikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian kalau bisa aset kita yang terbengkalai, itu bisa kerjasama dengan pihak kedua atau dikerjasama dengan pihak swasta, sehingga ada pendapatan ke daerah. Kemudian pemerintah Kota Jambi segera kerjasama dengan pihak asuransi untuk mencegah timbulnya terjadinya kebakaran, asuransi jaminan, asuransi kebakaran. Jadi, kalau umpama ada bencana kebakaran, kita kan bisa dapat dari asuransinya, jadi jangan kita terus, kalau kebakaran umpama sekolah ini, akhirnya duit APBD kita juga yang terkuras. Nah, kalau umpamanya kerjasama dengan asuransi, kan lebih enak, lebih ringan. Sandi Cik TV, Peloporka